Selamat datang kembali di Noisy Plus Channel Kembali lagi di Noisy Plus Channel Kali ini konten review lagi teman teman Ini ada yang spesial Kali ini sebelumnya mau berterima kasih Buat Maksimama Music Pro Mas Eman, Bang Eman Yang mengirimkan Noisy Plus Sebuah rilisan yang terbaru mereka Ini rilisan keren bro Karena aku baca-baca, riset-riset Ternyata ini cukup spesial Dari permainan bandnya sendiri Gender bandnya sendiri Juga personilnya Lintas negara Membanggakan sekali Dan salah satunya ini ada orang Indonesia yang berkontribusi di band ini Band yang akan kami review dengan rilisannya kali ini adalah Azab Band dead metal asal Islamabad Pakistan Ini namanya agak berat kita nyebulin Ya karena ini mirip Azab Mirip sinetron yang ada di Indosiar itu bro Kayak pegi bro Azab suami durhaka Ya suami yang selalu main game online Mencapakan istri atau apa yang judulnya itu Nyeleneh ya Tapi bukan itu temen-temennya Ini Azab dead metal Band dead metal asal Islamabad Yang bisa bilang ini band lintas negara Ya walaupun biasanya memang disana temen-temen ya Azab baru saja mengeluarkan album Yang berjudul summoning the cataclysm Yang baru saja temen-temen Juni 12 kemarin ya bro ya Ya 2022 2022 tentunya temen-temen Kami bilang ini band lintas negara Dan kami sebut dari awal tadi ada kontribusi orang Indonesia nya temen-temen Nah kita akan sebut saja line up nya ya Ya bener-bener Di posisi frontman nya Frontman nya disini ada Ya vokal Ada saat Latif Nah lalu di gitar ada Avras Mamun Nah di gitar lagi temen-temen Azab Khan Di bus ada wakar gayas Dan ini terakhir ini Special ini Ada posisi drum ada Aditya Perkasa Yang suka sama siksa kubur Ya bener-bener Nah ini drummer nya Yang paling keren itu Maxima Music Bro Bisa menaungi band ini bro Ya menaungi band ini Ya karena ini namanya juga ini bisa bilang ini band lintas negara Pastinya label nya juga lintas negara temen-temen Dan di Indonesia yang menaungi ini Maxima Music Bro Nah kita langsung aja bro Kastro Kita langsung ke track pertamanya ya bro Ada Pandemonium Twilight Ini sebuah intro kayaknya bro Ya kayaknya intro ya Karena kami sudah ya Ya kayaknya intro menis Ass прошл Ya kayaknya intro Ya kayaknya風 Terima kasih telah menonton! Wow, intro-nya teman-teman benar-benar epic ya. Benar bro, diacar dengan simponik dan perpatuan simponik. Simponik dan harmoni-harmoni gitar ya, dari akustik ya itu tadi ya. Simponiknya loh. Iya, benar-benar aku pertama kali dengerin nih jujur. Speedless teman-teman. Benar-benar. Keren banget loh. Dan bisa bilang permainan power corp-nya tadi loh benar-benar dari segi mixing-nya itu benar-benar terasa menghantam banget sih dari sound-nya itu tadi. Wah, ini... Wah, cacau sih. Di power corp-nya sih aku yang paling terasa itu ya. Sound-nya itu benar-benar menghantam banget. Benar-benar. Kita pikir, aku pribadi pikir ini dari Islamobab Pakistan. Mungkin identiknya yang menonjol itu Middle East-nya. Iya, Middle East ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata enggak benar sih dari segi etnik dari yang dari harmoni akustiknya itu tadi itu beberapa tadi ya. Beberapa tadi memang ada daun, ada-ada terdengar seperti Middle East sih ya. Tapi ternyata enggak terlalu kental ternyata. Benar-benar. Dan aku paling berjujud Speedless ya. Benar-benar. Ya, itulah tadi intro dari Azab dengan Pandemonium Twilight. Ini track berikutnya. Kita tadi udah berbaik hati ya. Full review. Itu tadi full teman-teman ya. Ini kalau kalian yang enggak beli ya kan. Itu bacocok. Dan kali ini kita loncat ke pertengahan track dan setelah kami baca-baca teman-teman ya. Di sini yang menarik di track yang akan kami play ini teman-teman. Ada salah satu, ada salah satu keperakan ya. Menghadirkan personil tamu di sini. Personil tamunya ini di posisi gitar teman-teman ya. Di bagian solo-nya yaitu Bobby Quelby. Dari band Dead. Ya, band legendaris ini. Benar-benar veteran ini. Gila sih ini. Kalau anak-anak dead metal yang lama-lama. Enggak usah di perkenalin lagi ya. Langsung aja. Kita langsung aja. Kita banyak bacot. Kita langsung aja. Gastrot. Di sing track yang kelima. Yaitu When Works Collide. Langsung aja. Gastrot. Nah. Ini di awal-awal memang mungkin-mungkin ini ya. Permainan dari asap sendiri. Ya, dari asap sendiri. Dari jamming beberapa. Dari jamming dan kayak dari lebih groovy lah di sini teman-teman. Benar. Kita langsung aja ke pertanyaan. Ya, kita bagian yang diisi sama si Bobby Kolby ini ya. Benar. Kita penasaran seperti apa sih permainannya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu. Kita akan beri bocoran seperti apa. Ini pertengahan dari single When Works Collide. Ya. Langsung aja ya. Langsung aja. Gastrot ke bagian pertengahan. Ya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton